Intro Berhasil menembus timnas Indonesia hingga menjadi kapten tentu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa Ia adalah Fahruddin Arianto, sang kapten skuad Garuda saat ini Bermain sebagai pemain sepak bola profesional tentunya mendapatkan pundi-pundi pemasukan yang tidak sedikit Yuk intip total kekayaannya melalui tayangan berikut Intro Fahruddin Arianto adalah pemain sepak bola kelahiran Kelaten, Jawa Tengah pada 19 Februari 1989 Bermain sebagai back tengah adalah posisi regulernya meskipun juga sesekali bermain sebagai back saiga Fahruddin Arianto pertama kali menimbiak ilmu sepak bolanya di SSB Selebet Nah pada tahun 2007 ia terpilih untuk bergabung ke tim inti PSS Seleman dan sekaligus menjadi klub profesional pertama baginya Ia terpilih karena kemampuannya yang mumpuni dalam mengawal pertahanan Didukung dengan poster tubuh setinggi 1,95 meter Fahruddin begitu tangguh bahkan ia sempat disejajarkan dengan back-back tangguh kelas Eropa Berpartner bersama Wahyu Wijastanto Selama FF 2012 lalu lini belakang Indonesia sangat solid dan terlihat sangat kue Namun sangat disayangkan Indonesia gagal lolos di fase grup kala itu Ya sosok pemendu bakat yang berjasa untuknya adalah calon pelatih PSS Seleman yakni Iwan Setiawe Fahruddin yang tampil begitu menonjol melawan tim senior saat proses seleksi langsung membuat Iwan terpanah dan memboyongnya ke tim senior Saat ini Fahruddin telah melalang buahnya di beberapa klub dalam negeri Usai bergabung bersama PSS Seleman ia hijrak ke Persepam MU tahun 2013 lalu memperkuat Sriwijaya LC dari tahun 2015 sampai tahun 2016 dan berlabuh di Madura United sejak tahun 2017 sampai sekarang Kini Fahruddin menjadi kapten tim Nars Indonesia dan memimpin permainan pada PLFF 2022 di Jakarta Ada juga Haru dalam kisah karir persepak bolaan Fahruddin sang ayah lah yang menjadi saksi Penghasilannya sebagai sopir yang sebagian desisikan untuk membeli ben harus rela dialihkan untuk membelikan sepatu sepak bola anaknya Kala itu Fahruddin yang masih duduk di kelas 4 SD meminta kepada ayahnya untuk dibelikan sepatu Ya sepatu dengan harga yang terbilang cukup mahal untuk finansial pas-pasan sekitar 900 ribu rupiah Namun harga bukanlah segalanya Fahruddin mengenang pengorbanan sang ayah Sepatu itulah yang membawa perjalanannya hingga tombos timnas Indonesia Memperkut klub satu dan klub lainnya hingga menjadi penggawa timnas Fahruddin berhasil mengumpulkan pundi-pundi keuangan yang besar Sepatu mahal hagiah ayah bisa dibeli berulang kali jika ia mau Berlaga bersama Madura United dengan nilai kontrak sebesar 290 juta per bulan Wah angkanya cukup fantastis ya Belum lagi pendapatannya dari endorsement produk sepatu sepak bola Melalui akun Instagram ya yang ditaksir hingga puluhan juta rupiah Melansir dari situs allfamousbirthday.com Total kekayaan yang dimiliki Fahruddin adalah sekitar 5 juta USD Atau setara dengan 78 miliar rupiah Sayang sekali belum ada situs yang memuat tentang mobil mewah Atau barang-barang mewah lainnya yang dimiliki Fahruddin Namun dengan total kekayaan sebesar itu diperkirakan Ia dapat membeli sebuah mobil mewah Lamborghini Avanador Serga 6,40 hingga 8,70 miliar rupiah Ya mobil jenis ini memang menjadi kendaraan mewah yang paling diminati Oleh para pemain sepak bola profesi UDA Sebut saja Paulo Dybala yang juga mempunyai Lamborghini Avanador berwarna kuding Selain mobil mewah tentunya dengan penghasilan sebesar itu Ia juga mampu membeli sebuah rumah mewah di kawasan elite kayangan residence Sebuah pemukiman mewah di daerah Madura yang harga rumahnya mencapai miliaran rupiah Hanya sekali kontrak bermain harga rumah langsung lunas Berkipra sebagai pemain andalan timnas Indonesia dengan segala toren prestasi Tentunya membuat orang bertanya-tanya Siapa sih sasak wanita beruntung tambiatan hati Fahruddin? Eps, rupanya bukan wanita sembarangan juga lho Ia berprofesi sebagai poluan dialah sang istri tercinta Veronita Anjaryanto Awal pertemuan mereka berdua, Fero diperkenalkan dengan Fahruddin Oleh salah seorang pemain sepak bola asal Pondorogo Pertemuan singkat tersebut membuat keduanya sempat bertukar nomor telepon Dan memulai kisah romantisnya Tidak berlangsung lama pertemuan singkat Fahruddin yang merasa sedak lop dengan Fero langsung melamar sang pujian hati Fero yang sama yakinnya pun menerima Fahruddin Yang disukainya sejak pandangan pertama Juli 2017 keduanya melangsungkan pernikahan di Pondorogo Menjadi istri pemain sepak bola profesional Menurut Fero mempunyai tantangan tersendiri Salah satunya ketika harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR Fahruddin harus sering tur keluar kota untuk melakoni pertandingan Membela squad Madura United Sedangkan Fero sendiri tak bisa meninggalkan tugasnya Sebagai poluan dalam melayani masyarakat Kunci dari sebuah hubungan adalah komunikasi Perkembangan teknologi saat ini pun memudahkan semuanya Menurut Fero, Fahruddin sangat semangat ketika video call dengan anaknya Mereka berdua yakin LDRN bukan akar masalah Rumah tangga mereka harmonis Bahkan jika tak tatap muka dalam waktu yang lambat Dan dukungan serta semangat dari keluarga tercintalah Yang memudahkan langkasan kapten di lapangan hijau Menampilkan performa terbaiknya Nah menurut kalian pemain mana nih yang akan kita bahas? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya besti Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!